Intro Yang pertama adalah bertawabat kepada Allah SWT Dan perbanyak istighfar Perbanyak istighfar dan taubat dari dosa-dosa dan kesalahan kita Iya Astagfirullah wa atubu ilaih Perbanyak Kenapa? Apa hubungannya dengan bulan Ramadan? Jelas ada Karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah Sedangkan modal utama Untuk bisa semangat dalam beribadah Adalah apa? Ketika hati kita bersih Dari noda dosa dan maksiat Dosa dan maksiat Itu sebab utama Kenapa seseorang malas beribadah kepada Allah Malas baca Quran, malas zikir, malas salat malam Malas melakukan ketaatan dan amal salih Apa sebabnya? Karena dosa dan maksiat yang menyelimuti hatinya Nah ini jemaah azan ya Allah Ya Kalau mau diilustrasikan Mungkin seperti kendaraan Taruhlah motor Ya Gimana motor atau kendaraan itu kalau filternya kotor Maka kendaraan itu gak akan bisa lari kencang Kalau dipaksa ngegas pun akan ngebrebet, nembak-nembak Gak kencang larinya Mau dipol gasnya gak bisa kencang Jadi kalau mau kencang gimana? Bersihkan dulu filternya Kita aja Ya mungkin Antum yang punya kendaraan Ya Entah itu motor, entah itu mobil Bisa merasakan Kendaraan setelah Service rutin Atau setelah tune up Setelah dibersihkan Kok terasa enteng Iya kencang ini bisa sampai 140, 160 Ya Setelah apa itu? Dibersihkan Nah itu ilustrasi saja Nah Nah demikian juga dengan Badan kita Motor penggeraknya itu adalah hati Motor penggeraknya adalah hati Ketika hati kita berlumuran dengan dosa dan maksiat Maka gak akan kuat Gak bisa dibawa kencang Iya Males beribadah Tidak bersemangat Iya Lemah Bahkan terasa berat Iya Nah maka Cara membersihkannya dengan Taubat kepada Allah Dan perbanyak istighfar Jelas ya Nah Jadi mulai sekarang Perbanyak istighfar Bertobat kepada Allah Ingat dosa-dosa apa Yang pernah anda lakukan Terkait dengan hak Allah Dan juga terkait dengan hak sesama manusia Iya Semoga Dengan istighfar dan taubat ini dapat membersihkan hati kita dari dosa-dosa Karena apa dosa dan maksiat itu sumber penyakit hati Disebutkan dalam sebuah hadis Bagaimana dampak dari kemaksiatan Innal abda Iza akhta khati'atan nukitat fi kalbihi nuktatun sawda Kata Nabi SAW Jika seorang hamba melakukan satu dosa Akan ditorehkan di hatinya Satu titik hitam Dia berbuat dosa Dia berbuat dosa Toreh satu titik hitam Kalau seandainya setelah itu dia meninggalkan dosa Dia beristighfar Dia bertobat Dia memohon ampunan kepada Allah Titik hitam tadi akan dihapus Bersih lagi Iya Wa in'ada zida fiha Hatta ta'lu wa kalbahu Tapi kalau kembali lagi berbuat dosa Ditambah lagi dosa Ditambah lagi maksiat Maka noda-noda itu akan semakin bertambah 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 Sehingga menghitam Semua hati dia Ini yang bahaya Ya Itulah yang diistilahkan dalam Al-Quran Ran Yang disebutkan Kalla bal rana ala kulubihim maa kanu yakisibun Ini diistilahkan dengan hati ran Ya Iaitu hati yang tertutup oleh noda-noda dosa dan maksiat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih